Tim Gabungan Lintas Instansi menggelar operasi gabungan guna menyasar sejumlah tempat keramaian yang ada di kota Pangkal Pinang, Sabtu, tanggal 10 Juli 2021, malam. Tim Gabungan yang terdiri dari Polres Pangkal Pinang, Kodim 0413, Bangka serta Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kota Pangkal Pinang ini melakukan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, dan Justisi di setiap sudut kota Pangkal Pinang. Operasi ini dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi Polres Pangkal Pinang, AKP Andri Eko Setiawan dan Pelaksana Tugas Kasat Pol PP Pangkal Pinang, Efran. Tempat yang menjadi sasaran petugas yakni kafe, rumah makan hingga tempat hiburan malam yang masih nekat beroperasi di atas pukul 22 waktu Indonesia Barat sesuai dengan maklumat Kapolres Pangkal Pinang. Dalam operasi gabungan kali ini masih banyak para pelaku usaha yang tak mengindahkan maklumat yang telah dikeluarkan. Alasan mereka, karena belum mengetahui maklumat tersebut. Sementara itu pengunjung yang masih berada di lokasi langsung dibubarkan. Beruntungnya dalam operasi kali ini tidak ada satupun dari mereka yang ditindak, hanya diberikan teguran saja. Di tengah perjalanan melakukan operasi tiba-tiba hujan datang. Hal itu tak menyurutkan tekad TNI Polri dan Satpol PP untuk menerapkan maklumat Kapolres Pangkal Pinang. Kepolisian tak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang sekali lagi kedapatan melanggar maklumat tersebut. Jika unsur pidananya terpenuhi dan pelaku usaha dan pengelola THM tidak mengindahkan aparat keamanan saat melakukan operasi akan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!